Pemprov DKI Jakarta akhirnya memulai rencana penataan 21 kampung berkonsep Community Action Planning. Dan untuk mengetahui progres proyek penataan kampung dengan konsep tersebut, kita bergabung dengan reporter Rian Wiki dan juru kamera Rianto dari Pademangan, Jakarta Utara. Ya Rian, sudah sejauh mana proyek penataan 21 kampung berkonsep Community Action Plan atau CAP ini dimulai? Ya Anggita, kami saat ini telah berada di Kampung Tongkol yang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dan dari pantauan kami di Kampung Tongkol ini, kami sudah melihat adanya proyek pemasangan seat pile atau dinding turah beton di Muara Anak Kali Ciliwung yang berada di sebelah saya. Dan proyeknya jika dilayar bisa Anda lihat di belakang saya. Dan normalisasi Anak Sungai Ciliwung ini merupakan langkah awal dari program penataan kampung berkonsep Community Action Plan atau CAP. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Anggita, seat pile ini nantinya akan terpasang sepanjang 720 meter di kedua sisi Muara Anak Sungai Ciliwung ini, melewati Kampung Tongkol, Kampung Lodan, dan juga Kampung Kerapu. Di mana ketiga kampung ini terletak di wilayah yang sama, yaitu di RW01 Kelurahan Ancol di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dan perlu kami informasikan juga, Anggita, pembangunan dinding turah beton ini dikerjakan oleh Dinas Sumberdaya Air TKI Jakarta. Dan begitu pemasangan dinding turah ini rampung, maka selanjutnya giliran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta yang akan bekerja untuk membenahi infrastruktur di kampung-kampung ini. Seperti misalnya adalah merapikan jalan inspeksi sungai sepanjang 720 meter, kemudian pembuatan dry nasal, pembuatan taman, dan pembuatan fasilitas tempat duduk atau bangku di sisi sepanjang Muara Anak Sungai Ciliwung ini. Dan selain pembangunan-pembangunan tadi, ini ada juga rencana lain untuk kampung-kampung ini, seperti misalnya adalah pembuatan jembatan, pembuatan vertical garden, dan juga pembuatan gapura. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, Anggita, Pemprov DKI Jakarta ini juga telah membuat septic tank komunal atau WC bersama untuk kampung-kampung ini. Dan nantinya setelah penataan infrastruktur kampung-kampung ini selesai, nanti juga akan ada kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salah satu wujud dari aplikasi komunal action plan ini. Anggita. Krian, lalu kapan rencana proyek ini rampung dan apa tujuan dari penataan kampung berkonsep community action plan ini nantinya? Anggita, berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, proyek pemasangan dinding turap ini atau normalisasi ini saat ini belum mencapai 50 persen, padahal proyek ini harus rampung pada pertengahan bulan Desember mendatang. Dan seperti yang kami pantau, tampaknya stakeholder terkait ini terus mengejut pekerjaan supaya penataan kampung ini selesai di waktu yang diharapkan. Kemudian terkait dengan tujuan penataan kampung, sebenarnya penataan 21 kampung ini telah dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat masa kampanye pilkada 2017 lalu. Dan kampung Tongkol ini merupakan satu dari 21 kampung prioritas untuk ditata. Kemudian pada tahun lalu atau tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan ini juga telah menerbitkan daftar penetapan lokasi pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Dan daftar kampung ini tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Anggita Terima kasih telah menonton!